Intro Pemirsa peringatan hari pahlawan ke-77 lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung khidmat di alaman kantor gubernur di Panjarbaru bertindak sebagai inspektur upacara gubernur sahbirinor sekaligus menyampaikan sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini Mengendang jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar upacara peringatan hari pahlawan 10 November 2022 Kamis Pagi Peringatan hari pahlawan ke-77 ini mengusung tema Pahlawanku Teladanku Dihadiri Ketua DPRD Kalsel dan Rem 101 Antasari, Kapolda Kalsel dan Lanut dan Lanal pimpinan instansi vertikal, para petran, serta tamu undangan lainnya Gubernur Kalsel Sabirinur bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini Sementara pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPRD Supian Haka Pesan-pesan pahlawan disampaikan Ketua Legion Veteran Republik Indonesia Kalimantan Selatan serta pembacaan doa dipimpin Kanwil Kamenak Kalimantan Selatan Paman Birin menyatakan sesuai tema yang diangkat bahwa teladan dari para pahlawan bangsa kiranya menjadi semangat dan inspirasi dalam langkah dan kehidupan Komentum Hari Pahlawan tahun 2022 ini ya tidak lain dan tidak bukan bahwa pahlawan kita adalah teladan bagi kita Setiap pahlawan itu punya jantung hati ruh jiwanya itu untuk tanah air yang harus kita pertahankan Kemudian kita jadikan untuk memberikan kejayaan kesejahteraan bagi bangsa Jadi teladan lah bagi anak-anak muda bahwa jas merah jangan pernah melupakan sejarah dan pahlawan adalah teladan bagi kita juga dan bagi mereka Sementara itu Ketua Pimpinan Daerah Legion Veteran Kalimantan Selatan Sandimin berpesan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mengisi pembangunan yang telah dirintis oleh para pahlawan undang-undangnya menindaklanjuti apa yang telah dirintis oleh para pahlawan kita yang telah hubungi kita Di sisi lain, jagat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kita dapat mempertahankan perdaunatan kita Terutama keperduaan keadaan Pancasila dan undang-undangnya 45 beserta BINIKA UGALIKA yang sampai lepas 2 ribu NKRI harga hormati Untuk perhatian Legion Veteran selama ini cukup memuaskan kepada kita yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan semua akan didukung oleh pemerintah Di akhir acara ditampilkan lagu-lagu perjuangan oleh para santri Pondok Kesantren Darussalam Martapura serta disajikan pertunjukan teatrikal perjuangan pahlawan Banua, Pangeran Antasari dan Demang Lehman Ahmad Ramadhani, Bancar TV Terima kasih telah menonton!